Seorang pemuda di kota Batu berkreasi membuat miniatur truk yang hampir serupa dengan bentuk aslinya. Keuletan serta kerja kerasnya pun mengubahkan hasil, di mana kini kreasinya diburu oleh pengusaha karoseri serta sopir truk. Berawal dari garasi rumah kakaknya, Yusuf Hanafi mulanya hanya iseng mengolah limbah kayu mebel menjadi miniatur truk. Sukses kreasikan satu karya miniatur truk, warga kelurahan Temas, kota Batu ini tertantang untuk membuat model truk yang lain. Miniatur truk ia pilih karena kecintaannya akan otomotif. Usai lulus dan belum mendapatkan pekerjaan, ia bulatkan tekadnya bergulut di bidang produksi miniatur truk. Media sosial menjadi ajang promosinya. Yang pertama, tuduhnya saya hobi. Setelah hobi, saya nyoba bikin satu unit buatin adik saya. Ternyata saya upload di media sosial. Banyak yang suka terus curup bikinin. Lama-kelamaan banyak yang suka juga. Terus sampai sekarang. Dalam seminggu, ia bisa membuat tiga unit miniatur truk. Buah karyanya ini, ia bandrol mulai Rp750.000 hingga Rp2.000.000. Dengan skala perbandingan 1 banding 20. Kedepan, untuk menambah kapasitas produksi, ia berencana mempekerjakan beberapa orang warga agar bisa memenuhi pesanan. Tutus Sugiyarto melaporkan untuk NET.